Assalamualaikum Silikon, silika, silikat, dan silisifikasi Sekarang kita mulai dari silikon dulu Jadi silikon adalah sebuah unsur Yang berada di tabel periodik Mempunyai nomor 14 Dimana silikon sendiri Biasanya tidak kita jumpai secara natural di alam Perlu dilakukan pemprosesan Sehingga didapatkan silikon Silikon sendiri itu termasuk semilogam Dan biasanya kita akan jumpai Silikon Itu ketika sebagai semikonduktor Ataupun sebagai abrasif seperti ini Jadi ini adalah silikon karbida Dimana yang ini mempunyai Nomor 400 Artinya dia akan lebih kasar Semakin nomornya besar dia akan menjadi semakin halus Ini adalah salah satu manfaat dari silikon Yang bersama-sama dengan karbida Kemudian Silikon ketika berikatan dengan oksigen Akan membentuk silika Dan silika itu ketika membentuk mineral Dia bisa membentuk mineral seperti ini Ini adalah kuarsa Dan kuarsa ini mempunyai habit yang jelas seperti ini Atau kadang-kadang juga bisa membentuk seperti ini Ini adalah ametis Dimana silika yang tadi Silika yang tadi itu mengalami proses Dimana ada ion-ion seperti besi Mangan Masuk ke dalam sini Sehingga dia akan merubah warna silika Yang awalnya tidak berwarna menjadi berwarna keunggungan seperti ini Ini adalah ametis Atau dalam bahasa dagangnya disebut sebagai pecubung Kemudian Kita juga jumpai Ini adalah Jasper Rumus kimianya sama Masih SCO2 Tetapi apa yang membedakan dengan yang pertama ini Ketika kita mengamati dengan menggunakan mikroskop Kita masih bisa melihat butirannya sangat kasar Untuk yang kasus yang ini Tapi ketika kita mengamati Jasper Yang berwarna merah ini Kita akan menjumpai Ukuran butiran dari kuarsa itu sangat kecil sekali Ini yang disebut sebagai mikrokristalin Dan Jasper ini Kadang-kadang ada yang menyebut sebagai biduri ayam Biasanya dimanfaatkan untuk gemstone Ataupun untuk keperluan perhiasan Dan ada lagi silika Itu biasanya digunakan untuk menjelaskan Bagaimana sifat magma Jadi semakin banyak silikanya Dan ketika dia tersolidifikasi, membeku Maka kita akan menjumpai batuan yang berukuran Maka akan dijumpai batuan yang berwarna terang seperti ini Ini menunjukkan batuan ini kayak silika Dan silika itu tidak harus muncul dari kuarsa seperti ini Tetapi bisa muncul dari berbagai mineral yang mengandung SiO2 Kemudian ketika jumlah silikanya rendah Maka kita akan menjumpai batuan yang berwarna gelap seperti ini Jadi yang di sebelah kiri ini adalah batuan kayak silika Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah batuan yang miskin dengan silika Kemudian apa yang terjadi ketika larutan silika naik Kemudian mengenai batuan Ataupun mengenai mineral Saya akan mengambil contoh disini Ini adalah contoh batuan silika yang sudah menggantikan kayu Dimana disebutnya sebagai silisifikasi pada kayu Atau silisified wood Kita masih bisa melihat tekstur kayu disini Perlapisannya Kemudian ini juga sama ini masih silisified wood Kemudian selain menggantikan kayu kita bisa juga menjumpai silika menggantikan mineral Ataupun material yang ada sebelumnya Jadi disini saya mempunyai fosil Ini adalah fosil ammonit Dimana fosil ammonit sendiri itu sebenarnya sama seperti ini Awalnya dia adalah material yang berada di laut Kemudian karena adanya larutan silika Hampir seluruh material yang ada di ammonit ini sudah digantikan Tetapi teksturnya masih sama Ini yang disebut sebagai proses pseudomorphisme Jadi ketika saya coba dengan menggunakan HCL Untuk fosil kerang ini Saya masih bisa melihat adanya reaksi dengan HCL Tetapi tidak dengan fosil ammonit yang sudah mengalami silisifikasi ini Kemudian hal lain Silika Ketika sudah mengalami proses silisifikasi itu contohnya yang tadi Ini Kemudian dia juga bisa membentuk urat Kuarsa seperti ini Jadi ini adalah urat kuarsa Dimana yang berwarna kehijauan ini adalah klorid Salah satu mineral silikat Dan yang berwarna terang ini adalah kuarsa Dan juga ada beberapa kalsit disini Kemudian ini juga sama Ini adalah urat Tetapi ini mengandung kuarsa Dan juga plagioklas Yang muncul sebagai adularia Ini adalah salah satu akibat dari pengendapan silika Di dalam batuan Dan umumnya silika itu bisa memobilisasi mineral Ataupun usur berharga seperti emas Dan dia akan mengendap sebagai urat Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati